Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita memasuki babar yaitu tentang internal force convection dimana perpindahan panas convection yang terjadi itu berada di dalam profilnya, nah contohnya gini jika kita bicara external force convection misalkan pada pipa, itu perpindahan panas terjadi dari permukaan pipa bagian luar menuju ke udara luar atau udara luar menuju ke permukaan pipa nah bagaimana dengan internal force convection, jadi perpindahan panas yang terjadi adalah dari fluida yang mengalir dalam pipa menuju permukaan pipa bagian dalam atau sebaliknya jika pipanya tempatnya lebih tinggi yaitu panas mengalir dari permukaan pipa bagian dalam menuju ke fluida nah itu yang membuat membedakan antara internal force convection dengan external force convection nah pada slide berikutnya kita akan bicara tentang average velocity nah kenapa ini penting? karena pada saat kita bicara tentang perpindahan panas yang terjadi pada fluida yang berada dalam pipa sebenarnya pipa itu pada saat mengalirkan fluida profil kecepatannya adalah seperti ini jadi kecepatan di tengah akan memulai kecepatan maksimal dan berikutnya akan terjadi penurunan kecepatan menentu profile nah disitu akan ada kecepatan rata-rata yang terjadi antara di sisi yang bagian tengah dengan sisi yang bagian pinggir yang bersentuhan dengan dinding pipa nah terjadi seperti ini apa yang dimaksud A disitu yaitu luas bidang alirannya adalah tegak lurus dengan arah aliran nah ini caranya kecepatan dan kelilingnya nah teman-teman yang perlu dipahami bahwa pada saat fluida mengalir dalam pipa dia memiliki kecepatan yang bervariasi sebabkan salah satunya adalah pengaruh fikusitas dan kaya gesek yang terjadi di dinding pipanya oke jadi pada saat kita bicara kecepatan rata-rata nanti akan ada pengaruhnya disini bahwa pada saat bicara mass flow rate atau kilogram per second artinya masa yang mengalir tiap detiknya itu akan sama dengan bagaran density kali kecepatan averagenya dibagi AC nah ini AC yang dimaksud apa adalah luas permukaan bidang alirannya nah karena kecepatan disini V averagenya ada diantara pada nilai rata-rata pada saat kondisi yang sebenarnya kecepatan itu adalah bervariasi ini adalah U U adalah kecepatan profil kecepatan R ini adalah artinya jari-jari jadi artinya kecepatan pada jari-jari tersebut karena ada variasi kecepatan antara di jari-jari di tengah sampai ke dinding makanya sebenarnya mass flow rate itu akan merupakan integrasi antara rho kali kecepatan terhadap luas bidang alirannya AC nya ini oke nah secara sederhana makanya kecepatan rata-rata itu diambilkan rata-rata akan seperti ini oke pada slide berikutnya ini akan disimpulkan apa yang dimasukkan kecepatan rata-rata ini terutama pada incompressible flow dimana aliran berikutnya yang tidak makut tekan dengan diameter radiusnya r pada pipa berbentuk lingkaran akan seperti ini bahwa M itu akan sama dengan integralnya dari kecepatan profil kecepatan kali rho nya kali terhadap diferensi terhadap luas area alirannya akan diturunkan akan seperti ini oke nah disitu akan ada juga temperatur rata-rata average temperature nah karena pada kondisi aktual yang terjadi adalah temperatur dindingnya seperti ini akan lebih tinggi dibanding tengah intinya adalah terjadi variasi temperatur antara di pinggir sama di tengah nah makanya disitu akan ada nilai temperatur min temperatur atau temperatur rata-rata yang bisa didimisikan sebagai berikut ada pengaruh radius disitu oke nah pada saat kita mengambil nilai rata-ratanya makanya bisa didapatkan dengan persamaan ini timing ini ya untuk mendapatkan perbedaan antara temperatur aktualnya sama idealnya pada sebuah secure pipe nah secara sederhananya dalam internal flow kita biasanya akan mengambil adalah seperti ini bahwa pada saat kita ingin mendapatkan nilai rata-rata disini ada temperatur bugnya maka bisa didapatkan antara temperatur inputnya sama outputnya dibagi dua untuk bisa mendapatkan nilai rata-rata yang fluida yang mengalir dalam pipa tersebut nah pada saat kita bicara fluida yang mengalir pasti akan bicara tentang karakteristik dari aliran yang terjadi dalam pipa tersebut nah disini akan ada aliran lamina dan turbulent nah seperti ini kita sebelumnya di data-data konveksi sudah belajar apa yang dimaksud bilangan renot nah yang sangat membedakan adalah disini jadi pada saat di aliran di dalam pipa pada saat dia angkatan renotnya mendekati di atas 2300 maka tipe aliran sudah mencapai aliran transisi sangat berbeda dengan kalau terjadi di plat yang kemarin adalah pada saat plat 2x10 pangkat 5 nah tadi pada saat kita di dalam pipa pada saat renot kita sudah mencapai di atas 10.000 maka tipe alirannya sudah terjadi tipe aliran turbulent oke nah ini bagaimana menghitung angka renot bisa lihat disini ada pekalian row kecepatan rata-rata sama diameternya dibanding krikositasnya oke nah bagaimana dengan yang dimaksud diameter disini nah bagaimana profil kita jika tidak berupa pipa bentuknya bentuk sekulat nah kita bisa lihat disini bahwa pada saat bilangan pada saat profil aliran yang kita ingin dihitung itu melewati sebuah profil yang tidak berbentuk lingkaran maka didaburkan ada diameter hidroliknya bisa dihitung adalah 4 kali luas dari sekulernya dibagi kelilingnya makanya ini didaburkan nilai D nya nah bagaimana kalau bentuk segi 4 nah bisa dilihat bahwa diameter hidrolik dari bentuk segi 4 ini akan sama dengan A bagaimana dengan persegi panjang akan seperti ini jadi intinya adalah pada saat kita bicara tentang fluid yang mengalir dalam bentuk profil kita harus bisa menentukan diameter hidrolik dari profil tersebut nah seperti juga disini pada saat bagaimana aliran itu pada open channel yaitu aliran yang terbuka makanya akan ada diameter hidroliknya oke nah ini bagian berikutnya adalah bicara tentang channel thermal analysis disini kita sudah bicara tentang bagaimana mendapat sebuah perpindahan panas yang terjadi di dalam pipa contohnya seperti ini ini adalah bersamaan analisis bersamaan umumnya jadi pada saat kita memiliki sebuah kontrol volume seperti ini jadi misalnya sebuah volume ada maka akan ada masa yang mengalir M dan masa yang mengalir berwaktu keluar disini ya artinya sama karena ada kekalan masa disitu ada CP specific heat capacity nah ada T1 TI ini TI artinya temperatur inlet terus akan ada masa keluar terus CP juga ada TE artinya T exit keluar jadi pada saat kita bicara jika terjadi ada energi mali titik inlet akan ada energi yang keluar dari titik exit terus ada energi panas yang masuk ke dalam sistem ini kontrol volume ini maka persamaan raja energi adalah bahwa G ini akan sama dengan masa yang masuk dengan CP jika dengan sama dan penurunan antara tempel terkeluar dikurangi tempel termasuk ini adalah secara termodinamika seperti ini nah bagaimana dengan secara perpindahan panas pada saat kita bicara perpindahan panas artinya akan ada transfer energi dari dinding ke fluidanya maka akan ada perpindahan panas konveksi disitu tentu disitu akan terjadi temperatur permukaannya baga berapa temperatur permukaannya dikurangi temperatur min temperatur fluida rata-rata yang mengalir disini maka didapatkan surface heat flux artinya panas yang mengalir persatuan luas dari area alirannya nah inilah yang menjadikan korelasi antara demodinamika tentang raca energi dengan konsep perpindahan panasnya nah ada dua pendekatan untuk perpindahan panas yang internal flow yaitu pertama yaitu pada constant surface heat flux artinya constant surface heat flux artinya adalah jika kita memiliki pipa seperti ini akan ada energi panas ks yang mengalir constant sepanjang permukaan maka bisa dihitung bahwa k itu akan sama dengan besarnya energi heat flux dikali luas dari area-area akan sama dengan perubahan mas temperatur dikurangi temperatur keluar dengan temperatur masuk dikalikan mcp makanya bisa didapatkan berapa temperatur perlu dia keluar dari cuk bisa didapatkan seperti ini aplikasinya seperti apa bisa dibayangkan seperti ini ini bisa dibayangkan gini jika kita memiliki pipa ada air yang mengalir dari cc ti led dan ada air yang keluar di titik exit disini nah kita ingin memanaskan air tersebut kita bisa memberikan pipa ini sebuah elemen pemanas misalkan sebuah heater maka yang bisa disimpulkan adalah ini adalah yang dinamakan constant surface artinya pada permukaan pipa ini akan mengalir panas sebesar konstan yang dibangkitkan oleh heater tadi yang akan mengakibatkan kenaikan temperatur dari sisi inlet ke sisi exit dengan energi panas yang konstan yang diberikan di permukaannya pada slide ini terdapat gambar penjelasan tentang konstan surface heat flux terutama tentang slope atau selisih dari temperatur rata-rata fluidanya yang digunakan untuk menghitung meraca energi pada jump bisa dibayangkan seperti ini jadi pada saat kita punya kontrol volume disini sebuah fluida disini mengalir dalam pipa disini akan ada temperatur rata-ratanya TM dengan masa yang mengalir M dot sama CP pada saat keluar dari disini karena dia ada panas yang dimasukkan heat flux sebesar key dot dengan persamaan tentu koefisien konveksi kali temperatur surface permukaannya pipa bagian dalam dikurangi temperatur rata-ratanya TM dikali luasannya luas berbindah panasnya maka akan mengakibatkan kenaikan temperatur disini sebesar TM akan tentu akan naik sebesar apa TM itu akan naik sebesar plus DTM artinya akan ada kenaikan sebesar diferensa TM artinya pada saat TM disini akan ada kenaikan temperatur TM ditambah perubahan suhu pada TM nah ini yang dimaksud temperatur TS itu temperatur dinding dari pipa tersebut nah apa yang dimaksud DX DX itu adalah jarak ditempuh dari kontrol volume ini nah makanya bisa di integralkan diturunkan disini bahwa nanti penurunan temperatur diferensial dari TM terhadap jarak X jadi perubahan suhu TM ini terhadap jarak X itu akan sama dengan besar dari heat flux dikarikan kelilingnya keliling dari luas keliling dari alihannya ini dibagi sama M. sama CP nah nanti bisa diturunkan seperti ini makanya bisa didapatkan bahwa penurunan atau perubahan lebih disebut perubahan DTM perubahan temperatur M ini terhadap jarak X ini perubahan temperatur ini terhadap jarak X itu akan sama dengan dua kali G S heat flux dibagi Rho kecepatan average kali CP R karena ada pengaruh R pengaruh dari radius dari besar aliran ini ini adalah metode pertama adalah pada saat kita pendekatannya adalah constant surface heat flux nah metode yang kedua adalah pada saat kita pendekatannya adalah constant surface heat flux nah bisa dibayangkan seperti ini pada saat kita memiliki sebuah pipa dalam pipa mengalir sebuah crude oil misalkan suhu awalnya itu adalah misalkan crude oil suhu awalnya adalah 20 derajat dan pipa ini berada dalam lingkungan yang suhnya lebih tinggi misalkan disini pada saat crude oil 20 derajat pipa ini berada pada suhu 100 derajat maka yang terjadi adalah crude oil akan naik dari suhu TI ini akan menjadi T exit makanya bisa digambarkan disini pada saat di awal T exit T inlet nya adalah 20 dia akan naik menjadi T exit permukaan pipanya itu memiliki temperatur yang konstan tetap misalkan memiliki temperatur 100 derajat makanya di awal akan ada serisi T inlet dan berikutnya akan ada serisi T exit disini bagaimana formulanya bahwa besar energi panas yang mengalir secara konveksi akan sama dengan H koefisien konveksi kali luas permukaan alirannya dikurangi dikalikan data kenaikan temperatur rata-ratanya makanya sama dengan H S TS min TM apa yang dimaksud TS TS itu adalah temperatur dari dindingnya nah dimana TS ini konstan makanya besarnya akan tetap TS ini nah TM adalah temperatur rata-rata yang mengalir fluida yang mengalir di dalam pipa makanya secara persamaan nanti akan bisa didapatkan bahwa temperatur exitnya ini itu akan bisa dihitung berdasarkan pengguna yang ini nah disitu yang perlu dipahami adalah ada pengaruh koopisien korreksi luas perubinan panasnya juga M. sama CP nah secara analisisnya bisa dilanjutkan disini nah yang perlu teman sadari dan ketahui adalah pada saat sisi masuk awal disini T inlet temperatur permukaan memiliki temperatur TS dan sisi masuk adalah TI akan ada delta disini ada selisih TS min TI nah semakin ke mengalir ke arah sana maka akan terjadi kenaikan T inlet ini sampai didapatkan bahwa disitu akan ada delta T sebesar TS min TM temperatur rata-ratanya min sampai delta-tentu menjadi delta TE artinya TS dikurangi TE artinya akan ada selisih temperatur di sepanjang pipa ini nah apa yang dimaksud dengan selisih temperatur disini disini akan ada selisih temperatur antara TS min taiga temperatur selisih temperatur disini harusnya didifensikan antara selisih di titik inlet sampai sisi exit makanya disitu pendekatannya adalah dihitung selisih temperatur rata-rata dari titik inlet sampai titik exit makanya disitu digunakan log min temperatur difference jadi menghitung selisih rata-rata dari satu titik inlet sampai titik exit disini dan didamankan dengan data LMTD log min temperatur difference dengan rumus seperti ini nanti kita akan bisa menghitung berapa selisih total rata-rata antara titik inlet sampai temperatur exit terima kasih